Saya sedikit memberi update bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia Januari sampai Oktober 2022 sudah mencapai 3,92 juta kunjungan, sudah melewati target 3,6 juta batas atas dan diperkirakan akan menembus lebih dari 5 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Ini sebuah pemilihan yang alhamdulillah sangat robas dan kunjungan wisatawan mancanegara tahun depan 2023 di batas bawah 3,6 dan di batas atas 7,2 juta yang ini merupakan 2 kali lipat dibandingkan target 2022. Jadi kami sangat optimis 2023 kami bisa menafigasi situasi yang sulit dari segi geopolitik maupun resesi ekonomi global dengan fokus kepada nilai tambah termasuk produk-produk ekonomi kreatif yang Oktober tahun ini sudah mencapai 21 miliar USD nilai ekspornya dan nilai tambahnya sudah di atas 1.240 triliun. Kami akan mengejarkan promosi pariwisata dan mendorong lebih banyak konektivitas menambah jumlah pesawat dan ketersediaan kursi. Dan agar pariwisata terus mengeliat kami harus fokus kepada market-market yang selama ini sekarang menjadi penopang daripada wisatawan maupun produk ekonomi kreatif. Oleh karena itu pasar timur tengah, India, dan juga Australia ini memiliki ketangguhan dan resiliensi. Dan Indonesia sepertinya sebuah titik terang pas KTTG 20 ini Indonesia bukan hanya dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam, keramah tamahan warganya dari pariwisata, tapi juga kepemimpinan, leadership dalam menghadapi situasi volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Kita dipercaya menjadi global leaders dan kami sangat yakin tahun depan Indonesia bisa mencetak angka pariwisata yang bernilai tambah dengan berkontribusi kepada PDB sekitar 4,3 dan untuk ekonomi kreatif yang sudah menduduki posisi tiga besar dunia, kita bisa menyumbangkan sekitar 7,4-7,5 persen sehingga secara agregat lebih dari 12 persen kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif kepada ekonomi Indonesia. Oke, baik Pak Sandi apakah dengan adanya peningkatan angka-angka tersebut Pak Sandi yang tadi disebutkan ini menandakan bahwa ekonomi ataupun pariwisata di Indonesia sudah bangkit 100 persen dan apa saja Pak sebenarnya yang ditawarkan oleh Indonesia sehingga minat wisata begitu banyak khususnya di akhir-akhir tahun ini Pak? Kepulihan kita dari segi pendapatan pariwisata ada di sekitar 60-70 persen, kalau dari tingkat kedatangan wisata dan mancanegara baru di atas 25-30 persen. Jadi belum pulih betul, masih dalam peningkatan dan kami merancang kebangkitan momentum ini dengan fokus pada pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Produk-produk wisata seperti ekoturism menambah 3S yang biasanya menjadi andalan kita yaitu sun, sea, and sand kita tambah menjadi serenity, spirituality, and sustainability ini sekarang semakin meningkat. Wellness tourism, sports tourism ini juga semakin menjadi andalan. Di sisi ekonomi kreatif, target kami adalah bagaimana menambah produk-produk seperti kuliner, fashion, dan juga kria dari segi nilai tambahnya dan memperluas ekonomi digital sebagai bagian daripada enabling environment atau ekosistem ekonomi digital yang akan menopang pertumbuhan ekonomi kreatif. Pariwisata Indonesia, Mbak Sapina, sekarang sudah melompat 12 peringkat mengungguli Malaysia, Thailand, Vietnam dari segi indeks kepariwisataan kita. Berarti ada satu strategi yang telah tepat kita laksanakan berkaitan dengan inklusivitas UMKM dan juga prioritisasi daripada 5 destinasi yang kita sudah menamakannya 5 destinasi super prioritas. Dan World Economic Forum memberikan nilai yang sangat tinggi sehingga kita sekarang memimpin di kawasan ASEAN dan kebetulan juga seiring dengan keketuaan kita di ASEAN di tahun 2023. Kami yakin kami dalam proses menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru dan berkualitas tahun ini dan 2024 target kami adalah 4,4 juta lapangan kerja yang baru. Ini menarik Pak. Selain Bali, tadi yang Bapak sebutkan kita juga mengetahui adanya 10 Bali baru. Nah sektor lokasi wisata mana lagi nih Pak yang akan juga dipamerkan kepada dunia selain dengan Bali Pak? Ya ada Danau Toba, Borobudur, Mandalika di Lombok, Labuan Bajo dengan Komodo sebagai daya tarik dan Likupang yang menjadi salah satu destinasi wisata bahari yang sangat diminati. Lima lagi yang ditambah adalah Belitung, Tanjung Lesung, Bromo, Tengger, Semeru, juga kita tambah dengan Wakatobi, Morotai, dan Raja Ampat. Raja Ampat baru saja terpilih menjadi destinasi terbaik sesuai dengan polling yang dilakukan oleh Lonely Planet. Jadi memang banyak tantangan sekarang bukan hanya resesi maupun juga dengan geopolitik tapi juga ada isu baru yang dihembuskan dan ini perlu kita sosialisasikan dan butuh dukungan media bahwa Indonesia sangat welcome terhadap wisatawan terutama wisatawan mancanegara. Kita fokus pada para wisata yang berkualitas dan berkelanjutan dan kita sangat-sangat menghargai dan menghormati tamu yang datang ke Indonesia termasuk juga urusan pribadi mereka. Jadi ini yang terus kami sampaikan dan Alhamdulillah per hari ini tentunya walaupun dengan penuh tantangan kami terus mendorong sehingga para wisata ini bisa menghasilkan pendapatan yang sekarang posisinya sudah mengelihat kembali dan merupakan penerimaan negara kedua setelah pendapatan pajak. Okay.